Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah menjawab salam dari saya Semoga masuk syurga Dan yang tidak menjawab tidak masuk angin Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihinastainwalaumurduniawadin Walalihiwasabihi ajamain Amabadu Hai teman-teman Perkenalkan saya Mesir Jawa Nisa Saya dari bidang PIP SMK Muhammadiyah Gunuputri Disini saya akan menyampaikan podcast Yang bernama Oralit Orasi Remaja 5 Menit Dengan bertema antiperundungan Atau bullying Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya Yang namanya bullying perundungan gitu Apalagi di kalangan remaja ini Banyak banget nih kasus-kasus pembulian Seperti ini Bahkan ada loyang kasus pembulian ini Diangkat sampai ke media masa Sampai ke polisi segala macam Teman-teman Tenang gak sih Kalian dibully sama orang lain Ya meskipun Itu sama teman kamu sendiri Kalau kamu pernah ngalaminya Kamu bisa ceritain di kolom komentar Jadi Apa sih dari bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan Yang dilakukan ini Sengaja oleh suatu orang Atau sekelompok terhadap orang lain Yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukannya secara terus menerus Jenis bullying yang aku tahu itu fisik Contohnya si pelaku mukulin Lendang Mendorong si korban Dan ngelakuin itu secara terus menerus Padahal Dia gak tahu Apa yang dirasain sama si korban Mungkin Dia pernah menjadi korban bullying Dan nganggep selalu terancam Jadi dia ngelakuin bullying itu sebagai bentuk balas dendam Kalau dia dunia pernah jadi korban bullying Terus Kenapa sih Seseorang itu bisa menjadi korban bullying? Orang yang biasanya dijadikan korban bullying itu Adalah Orang yang mempunyai perbedaan yang mencolok Dibandingkan orang lain Perbedaannya bisa menjadi fisik Agama Merlaku seseorang Bahkan pakaiannya Contohnya nih Kamu sama teman-teman kamu punya teman satu sekolah Terus teman kamu tuh yang berpakaian secara I Tapi menurut kamu sama teman-teman kamu Sikap dia itu Yang buruk Jahat Dan gak sesuai Secara perpakaiannya Disitu kamu langsung ngejek dia Gosipin dia Sampai-sampai Nyebarin rumor bunduk Tentang dia Gini deh Apa sih untungnya untuk kamu Ngelakuin itu Sampai-sampai Ngebuat dia tersingkir Dan gak Ditemenin sama lingkungan sekitar Ya Balik lagi Karena kamu Cuma buat kesenangan semata Dan kamu tuh Anggap Diri kamu tuh Paling bener Dari siapapun Makanya Kamu ngelakuin bullying itu Kalian Tau gak sih Apa yang udah dirasain sama si korban Mungkin kamu mikirnya gini Alah Cuma dibelang itu doang Kok diambil hati Perilakuan yang buruk Dan terjadinya itu Terus menerus Bisa berdapat Buruk bagi si korban Si korban merasa benci Sama dirinya sendiri Dia selalu takut Menghadapi dunia luar Sampai akhirnya Dia mengurung diri di rumah Dia ngerasa depresi Dia ngerasa stres Yang paling parahnya sih Dia mutusin buat bunuh diri Karena Udah gak tahan lagi Sama perilakuan yang dia dapat Dari si pembuli Jadi Misalkan sekarang Kamu lagi depresi Kamu lagi stres Karena kamu dapat perilaku yang buruk Dari si pembuli Aku ada kata motivasi Yang mungkin Dari kata ini Bisa buat kamu bangkit Dengar ejekan Hinaan Dan perkataan kasar Dari orang gak suka sama kamu tuh Gak bakalan ada habisnya Selalu aja Ada yang di komentar miring Jadi Abaikan aja Jangan terpengaruh Dengan komentar-komentar mereka Tetaplah jadi diri kamu sendiri I love myself Ikuti kata hati kamu Untuk meraih impian kamu Dan ngejar Cita-cita kamu Ini adalah jalan hidup kamu Kamu yang Mutusin Dan kamu yang jalanin Buat kamu yang Sih pembuli Stop bullying Gak ada untungnya kok Kamu ngebeli orang Dengan kata-kata kasar kamu itu Dengan cara Kamu nyebarin rumor Buruk tentang dia Mungkin Sampai sini aja Pembahasan aku Tentang anti-perundungan Atau bullying Terima kasih Yang sudah dengerin Podcast saya Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih